TANAMAN PORANG TANAMAN PORANG Menurut Syahar, tanaman porang terbilang cukup mudah ditanam dan dikembangkan. Hasilnya pun tidak main-main. Porang kini menjadi salah satu bahan baku kosmetik di luar negeri, seperti Malaysia, Jepang, Cina, dan Vietnam. Porang juga bisa dimanfaatkan untuk bahan industri pesawat terbang, sehingga permintaan dari luar negeri cukup banyak. Syahar juga menjelaskan dalam satu hektare bisa ditanami 40 ribu bibit yang bisa menghasilkan produksi sampai 40 ton. Harga ekspor porang basa berkisar 8 ribu rupiah per kilogram. Nah, jika harganya 8 ribu rupiah per kilogram dikali 40 ton, maka bisa menghasilkan tiga ratusan juta. Wah, lumayan ya. Kita sekarang mencari yang nilai ekonominya tinggi. Nilai ekonominya tinggi dan gampang untuk ditanam dan gampang pemeliharaannya. Porang ini bahasa Jawa. Kalau bahasa bugisnya, the mean it's siapa. Siapa? Ya itu bahasa bugisnya. Kalau bahasa makasarnya bilang sikapa. Kalau bahasa bulu kumbanya bilang tirei. Nah, siapa ini banyak tumbuh liar di kebun-kebun, banyak tumbuh liar di hutan-hutan. Di hutan saja tanpa dibudidayakan tumbuh besar, bisa sampai 5 kilo isinya per satu pohon, apalagi kalau dibudidayakan. Syahar menuai banyak pujian karena inisiasinya tersebut. Termasuk dari Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Dirjem Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia, Insinyur Amiruddin Pohan. Saya lihat potensinya luar biasa. Kalau lihat lahannya, lahannya cukup luas dan memang saya lihat lahan-lahan yang tidur. Nah, ini kita bisa manfaatkan tanaman porang sehingga pendapatan petani bisa naik. Jadi ya, pendapatan aja nanti ini bisa berkembang terus. Kita sebagai dari pemerintah, khususnya petanian, pasti akan men-support. Apa support? Akan men-support sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat. Kita untuk ekspor tadi. Bisa tiga kali lipat ekspor setelah porang. Amiruddin datang khusus dari Jakarta bersama staf kementerian untuk melihat budidaya tanaman porang tersebut dan didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Sidrap, Asis Damis. Menurut Asis, selain menggarap lahan tidur, Syahar juga membuka lapangan keterjaan bagi masyarakat sekitar. Utamanya di Bendoro, Kecamatan Watan, Sidenre, Sidrap, Sulawesi Selatan. Sebab selama ini ada ribuan hektare lahan tidur yang tidak dikelola oleh masyarakat. Oleh karena itu tadi saya katakan lebih awal bahwa kita ini sangat bersyukur dengan ananya Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Selatan ini membuka lapangan kerja. Plus kita punya lahan areal yang kosong ini dimampatkan lagi. Oleh karena itu sangat kita bersyukur apalagi komuniti ekspor apa yang disampaikan tadi oleh Pak Direktur bahwa ini ekspor, berarti kita ini didatangkan dengan dolar. Dirjen Amiruddin Pohan menambahkan saat ini pemerintah sedang mensupport penanaman porang hingga 20 ribu hektare di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Sidrap. Dari Kabupaten Sidrap, Alfian Sya Alwar, Pijar Channel.